Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur akan membentuk tempat pemutahan suara di lokasi khusus pemilu 2024 di kawasan perkebunan Kelapa Sawit. Hal ini untuk memfasilitasi karyawan yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili alamat KTP. Mempermudah pemilih menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024, KPU Kota Waringin Timur akan mendirikan TPS di lokasi khusus, terutama di lokasi yang terdapat konsentrasi pemilih pada hari hak pemungutan suara. TPS khusus salah satunya didirikan di lokasi perkebunan Kelapa Sawit, agar karyawan yang tidak biasa menggunakan hak pilih di TPS sesuai domisili KTP dapat menyalurkannya di TPS khusus. Pada selasa 7 Februari, KPU Kota Waringin Timur lakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan perkebunan sawit untuk membahas dan memetakan lokasi TPS khusus. TPS khusus didirikan atas dasar surat permohonan dari penanggung jawab wilayah TPS khusus didirikan. Dalam pertemuan itu pihak perusahaan sepakat mendukung suksesnya pemilu dengan mendirikan TPS khusus. Hanya saja mereka menginginkan TPS lokasi khusus dapat langsung ditetapkan oleh KPU tanpa harus melakukan permohonan. Ya pada dasarnya kita dari badan usaha ataupun pengusaha-pengusaha pastinya berkomitmen untuk mendukung ya, mendukung pelaksanaan pemilu, menyukseskan supaya pemilu berjalan dengan lancar dan sukses di, terutama yang untuk pemilih-pemilik hak suara yang ada di perusahaan-perusahaan kami masing-masing. Terkait dengan TPS lokasi khusus ini, kita sebenarnya juga sangat mendukung adanya TPS lokasi khusus yang memungkinkan pekerja-pekerja kami yang berasal dari luar kotim dapat melaksanakan hak suaranya. Tetapi akan lebih baik, menurut kami akan lebih baik jika memang pengadaan atau penempatan lokasi-lokasi khusus untuk TPS itu ditunjuk langsung oleh dari KPU-nya kepada perusahaan. Mengapa kami tadi tidak bersedia istilahnya menggunakan kami yang memohon, ya itu konsekuensinya memang cukup banyak ya, bahwa nanti kami dianggap memiliki kepentingan, dianggap tidak netral ya, kemudian kami sendiri bersepakat memang lebih baik kami ditunjuk saja untuk ada TPS lokasi khusus dan kami pasti bersedia untuk itu. Ketua KPU Kota Waringin Timur, Siti Fathona Purnaningsi, mengapresiasi semangat perusahaan dalam mensukseskan pemilu 2024, termasuk dengan bersedia didirikan TPS khusus di lokasi perusahaan mereka. Terkait harapan perusahaan, pendirian TPS di lokasi khusus dilakukan dengan penunjukan dari KPU tanpa adanya permohonan, akan dikoordinasikan dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau mereka tidak keberatan ya, kalau tadi hasilnya adalah perusahaan sangat welcome, perusahaan semangatnya sama ya untuk mensukseskan pemilu 2024, dan mereka juga siap adanya didirikan TPS di lokasi perusahaan tersebut. Ya, nanti akan ada ketentuan, bukan ketentuan ya, mungkin kami akan koordinasi dengan Provinsi, ada hal yang memang permohonan atau mereka kan maunya pendah penunjukan saja kan seperti itu ya. Nanti akan ada solusinya, instalasi ada solusinya dari KPU Provinsi nanti seperti apa, nanti akan kami koordinasikan kembali, akan kami konsultasikan. Jadi nanti kami akan bahas dengan KPU Provinsi dan juga pemerintah daerah untuk solusinya seperti apa ya. Tapi akan yang pasti satu hal, bahasanya perusahaan sekabupaten Kota Waringin Timur siap untuk sukseskan pemilu 2024, dan mereka pun siap adanya TPS di perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, yang penting kan itu. Pemetaan TPS lokasi khusus ini merupakan bagian dari tahapan pemutakhiran data pemilih yang sedang. Dengan keterlibatan seluruh pihak termasuk dunia usaha, diharapkan pemilu 2024 mendatang dapat berjalan sukses dan lancar.